selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati agustus september october november september selamat menikmati 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 sifat ataupun perjalanan kamu ya, terutama dari sifat kamu yang manja, kekanak-kanakan perbaiki lagi juga lingkungan, ya, kamu harus memilih teman yang sekiranya membawa kamu ke hal yang positif atau ke hal yang negatif The King of Cups Aquarius, aku ngelajah disini memang kamu coba memperbaiki hubungan yang toksik atau lingkungan yang toksik dan disini kamu memendam keinginan kamu untuk komunikasi dengan seseorang ya hati-hati jangan sampai bentrok energi dan ini bisa menggagalkan tentang keinginan kamu salah satunya untuk meraih rejeki besar karena efek dari persalingkuhan kecemburuan keserakahan ya efek juga dan ini ada pertengkaran ya aku ngeliatnya ada pertengkaran so kamu harus bisa memikirkan ya tuh nanti ujungnya malah saling menghianati ini energi kamu ya seven of swords secara logika kamu nyesel sebenarnya nantinya di tahun 2024 jadi ada suatu peristiwa yang membuat kamu kecewa bisa ini di masa lalu ya dan kamu melakukan suatu kesalahan ini namanya manusia ya ada kesalahan gitu kamu harus bisa menyembuhkan perasaan bersalah kamu ya dengan cara belajar dari masa lalu ya dan kamu harus bisa mengikuti intuisinya kamu ya jangan sampai kesuksesan kamu keblok aku ngeliat kalau kamu ada ada apa namanya ada penghalang hati-hati ada orang ketiga juga ada yang mengirim ilmu hitam ataupun rumors ya disini ada yang mengirim fitnahan hati-hati ada yang gak suka dengan hubungan kamu tapi kamu juga harus perbaiki hal yang buruk di dalam diri kamu ini ada konflik batin juga pertengkaran ya ada rasa kecewa kamu dijadikan pilihan juga sebagian dari Aquarius ya ada rasa kecewanya juga dan ya disini aku memang ngerasakan keinginan kamu tuh sebenarnya pengen yang komitmen tapi memang semuanya tidak mudah kenapa? karena sifat kamu yang ya sebenarnya gak mudah untuk komitmen gitu loh tapi mau komitmen kamu akan mendengar kabar sesuatu yang membuat kamu marah ya kamu akan nerima kabar itu ke hati bisa di bulan 7 ya jadi perbaiki sifat chaldismu agar ketika mendapatkan suatu info yang gak baik kamu gak langsung marah-marah gak emosional ya dan disini kamu harus bisa melawan energi negatif yang terkadang membuat kamu kecewa membuat kamu menyesal membuat kamu bosen ya dalam sebuah komitmen kita lihat the devil aku ngeliatnya memang ada yang ingin menghancurkan atau mengganggu hubungan kamu dan juga ini berefek kepada pekerjaan nantinya ya Aquarius jadi hati-hati keinginan kamu sih ingin nge-block drama tentang triparty ada keinginan tapi ini butuh waktu jadi kamu harus belajar sabar ya perbaiki lagi habitat kamu jangan salah lingkungan for a short chariot the night of pentacles ya kamu harus belajar pelan-pelan ya dalam memperbaiki sesuatunya tuh jangan terburu-buru jangan kebawa napsu gitu ya harus pelan-pelan aku ngeliatnya dan ya sini akan banyak pertengkaran ya terutama dari serangan-serangan gaib ataupun obongan yang gak enak ya kamu juga kecewa nih sebagian Aquarius dijadikan pilihan dan ya kecewa menanti sesuatu yang gak jelas untuk komitmen juga ke block karena ada orang ketiga kebahagiaan kamu mengalami kekecewaan tapi kamu coba untuk tenang coba untuk bersikap biasa kita lihat Aquarius gunakan dengan baik cara kamu mencintai seseorang ataupun dirimu ya tapi kamu juga harus manfaatkan itu untuk cara kamu mencintai dirimu sendiri ya karena disini sebagian dari Aquarius ini ada yang ngebayangin tentang ya kembali lagi dengan feminimnya atau ini khusus yang sebagian ada Aquarius yang maskulin ya ingin kembali kepada feminim makanya kecewa tapi ada keinginan untuk rujuk ya ada di bulan 6 kecewa musen ya dan Aquarius harus belajar menerima kenyataan ya dan harus bisa ngeblok yang namanya hubungan toxic ataupun orang-orang yang coba untuk mengganggu rumah tangga kamu ataupun hubungan kamu ya kamu harus benar-benar perbaiki lagi langkah kamu jangan sampai terburu-buru dan itu bisa salah jalan nantinya kita lihat dengan 5 of Wands 5 of Wands ya keinginan untuk mau sebenarnya ada ya Aquarius ini banyak pertengkaran di dalam perjalanan hidup kamu ya makanya gunakan dengan pintar talenta yang kamu miliki manfaatkan dengan baik ini sebagian dari Aquarius Aquarius ini ada yang berselingkuh atau diselingkuhkan tapi hubungan ini gak akan lama dan mengalami suatu halangan stuck untuk meraih kesuksesan dan juga meraih kemenangannya untuk masa depan karena penuh dengan pengkhianatan topeng manipulasi ditambah lagi ya ada serangan dari jarak jauh ya oke Aquarius sebagian ada yang mau bercerai ya ada yang mau kembali tapi kehalang karena adanya orang ketiga dan sebagian ada yang mau memberikan kabar entah itu kabar baik atau kabar buruk semua tergantung dari kaliannya aku melihatnya ya so kita lihat bing en oracle Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan pikirkan apa yang kamu inginkan saat ini sebenarnya dalam hidup kamu. Karena sebagian dari aku ini ada yang ingin menghindari tentang yang namanya hubungan bersama. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa, bantu subscribe, like, comment, and share. And skip ikan channel aku. Lati-terakam saya, saya kira-kira, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.